Halo teman-teman sekalian salam sejahtera bagi kita semua di video pembelajaran ini Lompok kami akan membahas tentang hewan invertebrata Saya Jesus Sebastian akan memandu teman-teman sekalian untuk mengenal terlebih dahulu hewan invertebrata Sebelumnya teman-teman sekalian tahu tidak apa itu hewan invertebrata Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang Kata invertebrata diambil dari kata vertebra yang berasal dari bahasa latin Yang memiliki arti sendi khususnya sendi tulang belakang Kata in ditambahkan pada hewan invertebrata yang memiliki arti tidak Artinya hewan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak termasuk vertebra Nah apa saja contoh dari hewan invertebrata Yang pertama ada ubur-ubur Yang kedua ada cumi-cumi Yang ketiga serangga seperti nyamuk, kecoa, lalat, dan sebagainya Yang keempat adalah cacing Yang kelima hydra Nah hewan invertebrata ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dari hewan lain Apa saja ciri-ciri dari hewan invertebrata Yang pertama mereka tidak memiliki tulang belakang Yang kedua mereka adalah hewan multiselural yang tidak memiliki dinding sel Yang ketiga mereka tidak memiliki tulang endoskeleton atau kerangka internal Karena rangka mereka sangatlah sederhana dan tidak kompleks Yang keempat mereka memiliki tubuh yang lunak Dan memiliki exoskeleton atau kerangka eksternal untuk melindungi tubuh mereka Yang kelima sistem organ dan syarab mereka sangatlah sederhana Yang keenam Hewan invertebrata tidak bisa membuat makanan sendiri Jadi hewan ini memakan hewan lain Atau dari tumbuhan juga bisa Hewan invertebrata dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau film Ada sembilan film yang diketahui untuk ewan invertebrata Yang pertama adalah protozoa Yang kedua porifera Yang ketiga arthropoda Yang keempat platihelmintes Yang kelima nematihelmintes Yang keenam adalah anelida Yang ketujuh choelen rata Yang kedelapan molusca Dan yang kesembilan echinodermata Yang pertama ada protozoa Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau berkelompok Protozoa merupakan mata rata yang penting dalam rantai makanan Komunitas lingkungan akuat Ciri-ciri protozoa Yang pertama Uniseluler atau berukuran tubuh sekitar 10-200 mikrometer Yang kedua tidak memiliki dinding sel Yang ketiga sebagian umum bersifat heterotrof Namun sebagian kecil bersifat autotrof Yang keempat hidup bebas atau parasit Yang kelima reproduksi secara aseksual atau pembelahan Dan juga seksual atau konjugasi Yang terakhir sebagian besar memilih alat kelam Klasifikasi protozoa dibagi menjadi empat Yang pertama ada rikopoda atau sapodina Rikopoda adalah protozoa yang bergerak menggunakan Sedopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitopasma Contohnya ada entamoba, histolitica Klasifikasi yang kedua adalah flagelata atau mastigocora Flagelata adalah jenis protozoa yang memiliki bulu cambuk Contohnya ada tripanasoma gangguen Klasifikasi yang ketiga yaitu ciliata Ciliata adalah jenis protozoa yang memiliki bentuk relatif tetap Dan bergerak menggunakan rambut getar Contohnya adalah stentos Klasifikasi yang terakhir atau yang keempat yaitu ada sporozoa Sporozoa adalah protozoa yang memiliki bentuk tubuh bulat panjang Dengan sebuah nukleus Dan tidak memiliki alat gerak Sporozoa bergerak dengan sel yang sendiri Contohnya adalah plasmodium vivax Selanjutnya ada sistem anatomi dari protozoa Yang pertama adalah alat gerak Alat gerak protozoa yang pertama adalah sedopodia Yang kedua flagela Yang ketiga sendiri Lalu yang kedua adalah respirasi Yaitu secara aerob atau anaerob Yang ketiga itu ada pencernaan Mengambil makanan yang relatif keras Yang berhasil ditangkap oleh sedopodia Reproduksinya dengan membelah diri Pembelahan multiple atau sporolasi Plasmotomi dan pertunasan Lalu habitatnya yaitu di lingkungan yang basah Salah satu contoh film dari hewan Invertebrata adalah Porifera Porifera merupakan hewan yang memiliki lubang-lubang kecil pada tubuhnya Atau biasa disebut dengan porifori Nah porifori ini berfungsi untuk melewatkan air Sehingga dapat menyaring makanan dari air Ciri-ciri dari hewan porifera yaitu yang pertama adalah dipoblastik Disebut dipoblastik karena hanya memiliki dua lapisan embional yaitu endoderem dan exoderem Selanjutnya hewan porifera ini juga tidak memiliki otot dasar Sehingga biasanya melekat pada dasar atau menempel pada suktrat Selanjutnya pernapasannya dilakukan oleh masing-masing sel secara difusi Yang selanjutnya yaitu bentuk tubuhnya bersimetri radial Artinya bentuknya melingkar atau bulat Namun biasanya pada hewan porifera ini berbentuk trompet Selanjutnya pencernaan Pencernaannya itu dilakukan secara intraseluler oleh sel leher yang berfragela Kemudian zat makanannya yang dihasilkan diangkut oleh sel amobasir Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pembuahan atau reproduksi Reproduksi pada porifera itu dilakukan melalui dua cara Yang pertama yaitu vegetatif dan yang kedua generatif Pada reproduksi vegetatif yang dihasilkan yaitu tunas Kemudian dilanjutkan dengan fragmentasi Dan pada reproduksi generatif yaitu dilakukan secara hermaprodit Dimana sel sperma dan ovum yang dihasilkan dalam satu individu Porifera terbagi menjadi tiga kelas Yang pertama yaitu ada calcarea Yang kedua yaitu ada hexatilanida Dan yang terakhir ada demospomia Calcarea ini rangka tubuhnya berbentuk spikula yang terbuat dari zat kapur Spikulanya ada yang berbentuk monoakson, triakson, dan tesraakson Contohnya yaitu ada grandia Selanjutnya ada hexatilanida Hexatilanida ini rangka tubuhnya berbentuk spikula yang terbuat dari zat kersik Memiliki duli dengan enam cabang Contohnya yaitu diupaksela Yang terakhir ada demospomia Demospomia ini rangka tubuhnya berbentuk serabut spiking Memiliki duri bercampur silikat Ada yang monoakson, triakson, tetraakson, dan hexon Kemudian contohnya yaitu ada spikula Struktur tubuh pada porifera Yang pertama yaitu ada osbulum Osbulum itu merupakan tempat keluarnya air yang berasal dari spikula Spongosol Kemudian ada mesogrea Yaitu merupakan lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar Kemudian ada porocit yaitu merupakan jaringan penghubung antara pori-pori dan spongosol yang berfungsi sebagai tempat masuknya air Kemudian ada spongosol Spongosol merupakan lapisan yang berada di dalam tubuh porifera Selanjutnya ada ameboid Ameboid merupakan sel yang berfungsi untuk mengedarkan makanan Kemudian ada spikula yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh Kemudian ada flagell yang berfungsi sebagai alas gerak koanocid Dan koanocid merupakan sel yang berfungsi untuk pencernaan makanan Klasifikasi Invertebrata yang ketiga itu adalah Atropoda Atropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki berluas, berbuku, atau bersegman Ciri-ciri hewan atropoda itu Yang pertama tubuh mereka tersegmentasi Ini berarti bahwa mereka akan memiliki tubuh yang terdiri lebih dari satu bagian Contohnya laba-laba memiliki dua segmen dan lalat memiliki tiga segmen Yang kedua mereka memiliki banyak kaki bersendi atau anggota badan Contohnya laba-laba memiliki delapan kaki dan kaki seribu dapat memiliki ratusan Yang ketiga mereka memiliki sebuah exoskeleton Ini adalah kerangka eksternal seperti baju besi melindungi tubuh atropoda Ketika atropoda lahir eksoskeleton yang lembut tapi mengeras dengan cepat Dan dapat ditumpahkan saat mangkuk tubuh Yang keempat mereka adalah hewan yang berdarah dingin Yang berarti suhu tubuh mereka tergantung pada suhu lingkungan sekitar mereka Yang kelima habitat atropoda di seluruh dunia dalam distribusi mereka Menempati berbagai habitat termasuk laut dalam, perairan pesisir, habitat darat, sungai, dan sungai air sawar, hutan, gurun, semak belukar, dan padang rumput Yang keenam mereka memiliki tiga bagian tubuh utama yakni tubuh bersendirian Jam bersegmen atau beruas Rangka luar atau exoskeleton, ras, dan ekor Yang ketujuh tubuh mereka yang terbiri dari caput atau kepala Toraks atau dada dan abdomen atau perut yang bersegmen-segmen Yang kedelapan tubuh mereka terbungkus cutiну Sebagai kerangka luar yang terbuat dari zat protein dan zat kitip Yang ke sembilan mereka memiliki tubuh yang beragam Yang ke-10, bentuk tubuh mereka simetris bilateral Kelas-kelas atropoda ada 4 Yang pertama, Krustacea Yang kedua, ada Arathsenija Yang ketiga, ada Myriapoda Yang ke-4, ada Insekta Pengertian Pati Helmintes Pati Helmintes berasal dari bahasa Yunani Pati artinya pipi, Helmintes artinya cacing Pati Helmintes artinya cacing yang berbentuk halus dan pipi Ciri-ciri Pati Helmintes 1. Memiliki sifat tripoblastik aselomata 2. Tidak memiliki anus 3. Bentuk tubuh simetri bilateral 4. Tubuh lunak dan ada silia pada epidermis tubuh 5. Umumnya hidup sebagai parasit kecuali planaria 6. Tidak mempunyai sistem sirkulasi 7. Penapasan melalui permukaan tubuh dan ruang gastrofaskuler 8. Reproduksi secara vegetatif dan generatif Terakhir memiliki 2 kelamin di satu tubuh atau disebut hemafrodit Sistem organ plati Helmintes 1. Sistem penapasan dan sistem cirkulasi 2. Sistem pencernaan 3. Sistem sarap 4. Sistem reproduksi 5. Sistem indera Terakhir klasifikasi plati Helmintes Pertama ada kelas turbelaria, contohnya planaria 2. Kelas trematoda, contohnya cacing hati dan terakhir kelas kestoda, contohnya taenia saginata Perkenalkan karena saya Indah Maulida Sampor Selanjutnya ada Nematelmintes Nematelmintes ialah kelompok hewan cacing yang punya tubuh panjang dan rucing Ciri-ciri dari Nematelmintes ialah bulat panjang berukuran kecil dan tubuhnya dilindungi oleh kutikular Anelida Apa sih Anelida? Anelida adalah sekelompok hewan yang bentuk tubuhnya seperti susunan dari cincin maupun beruas-ruas Ciri-ciri Anelida yaitu yang pertama memiliki tubuh bersegmen dan berotot Yang kedua memiliki sistem pencernaan yang sempurna Karena memiliki mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus Yang ketiga sistem pernafasan atau respirasi pada Anelida Yaitu terletak pada permukaan kulit Dan ada juga yang mengatakan pada insang Anelida dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama ada policaeta Policaeta adalah kelas dari Anelida yang memiliki banyak rambut Contoh dari policaeta yaitu arenicola cepe Yang kedua ada oligocaeta Oligocaeta adalah kelas dari Anelida yang memiliki sedikit rambut Contoh dari oligocaeta yaitu tubifex cepe Yang ketiga ada hirodenia Hirodenia adalah kelas dari Anelida yang tidak memiliki rambut Contohnya seperti pacet, lintah dari Jawa, dan lintah dari India Sistem anatomi Anelida Yang pertama pernafasan Sistem pernafasan pada Anelida Yaitu terletak pada permukaan kulit Dan ada juga yang mengatakan pada insang Yang kedua pencernaan Sistem pencernaan pada Anelida Bisa dikatakan sempurna dan lengkap Karena memiliki mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus Sistem peredaran darah Sistem peredaran darah pada Anelida yaitu tertutup dan memiliki hemoglobin Sehingga darah dari Anelida berwarna merah Ekskresi Sistem ekskresi pada Anelida yaitu Organ ekskresi yang merupakan saluran Yang kedua corong bersilia dalam tubuh Yang ketiga pori tubuh yang merupakan tempat keluarnya kotoran Jadi setiap segmen memiliki ekreksinya masing-masing Yang kelima reproduksi Sistem reproduksi pada Anelida yaitu Sekskual Yaitu adanya jantan dan betina Selanjutnya ada molusca Molusca ialah hewan bertulang lunak Namun sebagian besar mengastresikan Cangkang pelindung keras yang terbuat dari calcium karbonat Kiri-kiri dari molusca mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi Mempunyai lunak dan tidak berluas Klasifikasi dari molusca salah satunya ialah Cepalopoda atau cumi-cumian Cepalopoda menggunakan kepalanya sebagai alat gerak Cepalopoda hanya mempunyai dua bagian saja Yaitu kepala dan badan yang langsung dihubungkan oleh leher Kaki dari cepalopoda dan cumi-cumian terbagi menjadi dua Yaitu 8 lengan dan 2 tentakel Dan biasanya 2 tentakel itu lebih panjang daripada lengan-lenganya Di bagian bawah kepala ada cerobong penyemprot yang berfungsi sebagai untuk bernapas Pengertian kuala lacerata Kuala lacerata merupakan hewan infertep rata yang memiliki roga dengan tubuh seperti tamu Dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel Kiri-kiri kuala lacerata Satu kubi seluruh dan badan yang sering Dua merupakan hewan infertep rata Tiga memiliki petugus seperti tamu Empat dikelilingi tentakelis terbulut Lima memiliki dinogas Enam cukupi air rawa, air laut secara solida dan berkoloni Tujuh memiliki sel penyengah atau nematosis Lapan merupakan hewan kanibvora Sembilan tidak memiliki organ Sepuluh tidak memiliki orang Sebelas juga penampasan adalah sistem syarabipus Dan yang terakhir memiliki alat gerak yang berfungsi Kuala lacerata terbagi menjadi tiga Yang pertama hidrozoa Yang kedua skripodoa Yang ketiga antozoa Yang terakhir anatomi kuala lacerata Terbagi menjadi empat Yang pertama sistem penampasan Yang kedua sistem persarapan Yang ketiga sistem pencernaan Dan yang terakhir sistem penyengah Ada Echinodermata Echinodermata berasal dari bahasa Yunani Yaitu Echinus dan Derma Echinus artinya duri Derma artinya kulit Jadi Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri Pada bagian kulitnya Kelompok hewan yang termasuk Echinodermata Ialah bintang laut Bintang ular laut Landak laut Trilia laut Bulu babi Dan mentiman laut Ciri khas dari film ini adalah yang pertama Adanya bulu getar yang berisi sel-sel kelenjar dan sel-sel indra Yang kedua penafasan dilakukan dengan kaki tabung Atau organ respirasi yang menyerupai cabang pohon Ketiga tidak memiliki nefridia Sistem pembuangan dilakukan oleh sel-sel amemboid yang bergerak Keempat tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem syaraf primitif Yang kelima alat indra tidak berkembang dengan baik dan permukaan tubuh peka terhadap sentuhan Yang keenam memiliki alat kelamin terpisah dan alat perkembangan biakan yang sederhana Telur dan stermatozoa dapat dikeluarkan tanpa bantuan kelenjar-kelenjar tambahan Klasifikasi ecinoidermata ada lima Di antaranya Yang pertama kelas asteroida Contohnya bintang laut Yang kedua ada kelas opioroida Contohnya bintang ular laut Yang ketiga ada ecinoida Contohnya bulu babi Yang keempat ada kelas holotoroida Contohnya adalah tripang atau mentimun laut Dan yang kelima ada kelas krinoida Contohnya adalah lili laut Cumi-cumi memiliki 10 tentakel 8 tentakel pendek dan 2 tentakel panjang Pada ujung tentakel panjang Terdapat alat penghisap yang sering disebut sakker Selanjutnya ada tentakel-tentakel kecil Tentakel lebih pendek Mohon maaf tidak bisa di lebih jelaskan satu-satu Karena cumi-cuminya ukurannya Becil Ya pokoknya ini dia Tentakel 8 tentakel Lebih pendek Selanjutnya cumi-cumi memiliki 2 pasang mata sejati Nah selanjutnya ini adalah lubang Untuk melewarkan cairan tinta Mulut cumi-cumi berada di tengah-tengah tentakel Di dalam mulutnya terdapat 2 lostum atau 2 gigi Yang berbentuk seperti paru burung Saya mencoba mengeluarkan 2 lostum tersebut Berikut ini proses pengambilan lostum Lostum pertama berhasil diambil Seperti itu bentuknya Lalu selanjutnya lostumnya kedua Mohon maaf videonya Dicepatin soalnya Prosesnya sangat lama Dan susah ya soalnya Cuminya Lumayan kecil Akhirnya berhasil diambil lostumnya kedua Bentuknya seperti itu ya Sama seperti yang lostum pertama tadi Seperti paru burung Tubuh cumi-cumi dilapisi oleh mantel Yang berfungsi untuk melindungi organ tubuh di dalamnya Dan di ujung mantel terdapat sepasang sirip Lalu saya membelah mantel dari cumi tersebut Setelah dibelah Terdapat sepasang insang yang memanjang dan lonjong Lalu ada kantong tinta yang berwarna hitam Sedangkan di atas kantong tinta Terdapat ginjal yang berwarna abu-abu Lalu di bawah kantong tinta Terdapat eksofagus Dan cumi-cumi ini memiliki cangkang internal Yang sering disebut fan Berwarna transparan dan membentuk seperti plastik Nah itu dia fan-nya Berhasil dikeluarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!